Halo para tetua para pecinta Beto 3D Hapus dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu menamaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Uilah kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam lubang cacing Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Goyan segera berbicara kepada Xiaoyan Goyan menjelaskan bahwa lubang cacing ini akan runtuh dengan cepat Mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka sama sekali Mereka semua akan hancur kali ini dan tentu saja semua orang akan mokat Terkecuali Goyan semua orang benar-benar tidak akan selamat dari kecelakaan ini Ekspresi semua orang seketika berubah begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan Goyan pada saat ini langsung bertanya apakah itu memang benar Goyan pada saat ini segera menampilkan ekspresi arogan dan berkata bahwa ia tidak pernah berbicara omong kosong Dengan begitu maka apa yang baru saja ia jelaskan adalah suatu kebenaran Lei Bai pada akhirnya lanjut bertanya apakah ada cara untuk mengatasinya Goyan dengan bangga segera berkata tentu saja ia memiliki cara untuk mengatasinya Tetapi persyaratan dari semua ini adalah semua orang harus memohon kepadanya Mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan Xiaoyan pada saat ini langsung menusuk mata Goyan dengan kedua jarinya Goyan atau tahanan spiritual pada saat ini seketika menjerit nyaring kesakitan Sementara itu Xiaoyan segera berkata agar Goyan dengan cepat memberitahu Xiaoyan solusinya Jangan membuat Xiaoyan marah atau jika tidak Goyan akan disegel dalam peti mati Goyan pada saat ini sedikit terdiam meskipun ia benar-benar memang menginginkan Untuk tinggal di peti mati bersama dengan klon dewa asli Tetapi ia merasa lebih bahagia dengan berjalan-jalan bersama dengan semua orang Cosoknya pada akhirnya menggertakan gigi dan berkata bahwa ini adalah lubang cacing yang berasal dari bintang void Energi untuk memelihara lubang cacing ini terbatas Dan dengan sejumlah besar bahtera yang mengalir masuk ke dalamnya Keruntuhan dari lubang cacing ini tidak lagi dapat dihindari Namun ia pada saat ini masih dapat menemukan aturan di antara ketidakteraturan lubang cacing ini Ia tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada mereka dan ia akan memberitahunya secara singkat Mereka bisa mengikuti panduan Goyan dan mereka hanya dapat melanjutkan selama maksimal 3 hari Jika waktunya tiba maka mereka pada saat itu harus segera meninggalkan lubang cacing Jika mereka terlambat sedikit saja mereka benar-benar akan tenggelam ke dalam ketiadaan ini Setelah selesai berbicara sinar cahaya biru pada akhirnya segera muncul di bagian depan bahtera Sinar cahaya ini segera mengarahkan Fearless Arc ke sebuah arah dan semua orang pada saat ini menghala nafas Semua orang pada saat ini hanya bisa mengikuti pengaturan yang dibuat oleh Goyan Sementara itu Goyan pada saat ini berpikir bahwa Goyan harus memanfaatkan waktu untuk kembali meningkatkan kekuatannya Bagaimanapun meskipun mereka telah berhasil meninggalkan lubang cacing Masih ada kemungkinan kelompok mereka akan dikejar oleh orang-orang dari Manson Surgawi Goyan pada akhirnya segera memasuki pagoda pemurnian dan Goyan ingin mendapatkan keterampilan bertarung baru Goyan segera bergegas menuju ke arah ruang keterampilan Aliran cahaya pada saat ini melayang mengelilingi Goyan dan setelah beberapa saat Salah satu aliran cahaya pada akhirnya segera terjatuh perlahan ke dalam tangan Goyan Goyan perlahan membuka gulungan tersebut dan sejumlah informasi besar mengalir ke dalam fikiran Goyan Setelah beberapa saat Goyan membuka matanya dengan sedikit keterkejutan Goyan kali ini mendapatkan teknik yang memiliki nama Tebasan Dewa Api Pemecah Kehampaan Tebasan ini hanya dapat dilakukan di 10.000 domen Dewa Api Hal ini bisa digunakan dengan menggunakan api surgawi sebagai tebasannya Setelah 3 tebasan api surgawi akan meledak dengan kekuatan yang kuat Goyan pada akhirnya menghelak nafas tetapi Goyan pada saat ini benar-benar sedikit menyesal Sungguh sangat disayangkan karena Goyan tidak memiliki waktu untuk memasuki gerbang pertempuran sebenarnya Dengan begitu maka Goyan pada saat ini tidak bisa lebih lanjut mempelajari teknik baru ini Goyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam Sepertinya domain 10.000 Dewa Api dan Tebasan Dewa Api Pemecah Kehampaan ini Tercipta dari orang yang sama Namun meskipun begitu masih belum bisa diketahui apakah kedua keterampilan bertarung ini memiliki keterkaitan satu sama lain Goyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan Goyan merasa senang karena Goyan kembali mendapatkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan Dengan begitu maka Goyan tidak perlu khawatir mengenai kekuatan dari keterampilan bertarung tersebut Goyan pada akhirnya segera kembali ke dunia nyata dan jumlah bahtera yang mengikuti Fearless Ark pada saat ini semakin banyak Xiaoyan juga menatap ke arah lubang cacing yang terlihat seperti terowongan yang berkelok-kelok Fearless Ark juga pada saat ini mengalami kesulitan untuk melewatinya Sesaat kemudian pada akhirnya Goyan segera memerintahkan Ding Yue untuk mengoperasikan Fearless Ark untuk keluar Ini adalah satu-satunya kesempatan dan mereka harus memanfaatkan hal ini Ding Yue pun mengangguk dan sosoknya segera mengambil alih kemul di Fearless Ark Saat berikutnya pada akhirnya Fearless Ark bergetar dan benar-benar berhasil keluar dari lubang cacing Bersamaan dengan hal tersebut segala sesuatu di sekitar Fearless Ark pada saat ini melambat Getaran dari Fearless Ark juga perlahan-lahan menjadi semakin stabil Kelompok Xiaoyan pada akhirnya telah berada di lautan kehampaan yang sangat luas Suasana di sekitar pada saat ini tampak kening dan sepertinya kelompok Xiaoyan berhasil lolos dari kejaran Mansion Surgawi Namun Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bisa melarikan diri Dari Mansion Surgawi dengan begitu mudah Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa ada 10 sosok Raja Roh di Mansion Surgawi Jika mereka benar-benar melakukan pengejaran seperti ini Sepertinya bukan hal yang tidak mungkin mereka akan menurunkan lebih banyak Raja Roh Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera memerisah kompas langit berbintang Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya seberapa jauhkah lokasi mereka menuju ke arah yang mereka tuju Lei Bai yang juga membuka kompas langit berbintang pada akhirnya berkata bahwa dibutuhkan setidaknya waktu 10 tahun untuk sampai ke sana Xiaoyan tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai Dengan waktu 10 tahun jika 10 Raja Roh benar-benar diberangkatkan Xiaoyan khawatir mereka akan kembali ditemukan kurang dari setengah tahun Semua orang juga pada saat ini hanya bisa terdiam Sementara Bahtera Fearless pada akhirnya segera kembali melesat Setelah setengah bulan merasakan ketenangan Jejak dari Fearless pada akhirnya kembali terungkap Ada lagi banyak Bahtera yang pada saat ini mengikuti Fearless Arc di belakang Babak pengejaran baru pasti akan dimulai lagi setelah beberapa bulan melakukan pelarian Bersamaan dengan hal tersebut berita dari Yang Mulia Ratu juga kembali datang kepada Lei Bai dan Wu Tianyu Fearless Arc pada saat ini kembali mencari planet singularitas untuk meledakannya Dengan begitu untuk sementara waktu Fearless Arc benar-benar akan bisa menghindari pengejaran mengelalui lubang cacing Tetapi pada akhirnya penghindaran semacam ini tidak membuahkan hasil Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah memasuki lubang cacing singularitas ketiga ketika melarikan diri Xiaoyan pada akhirnya mengrotkan kening dan bergumam mungkin tidak ada gunanya bagi mereka terus seperti ini Mansion suruh Gawi benar-benar berjuang begitu gigih hingga pada akhirnya kembali menemukan lokasi Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Lei Bai pada saat ini seketika merespon Lei Bai berkata meskipun mereka berlarian berputar-putar Mereka telah berusaha untuk menunda waktu sebanyak mungkin Yang Mulia Ratu juga dikabarkan akan tiba dalam waktu singkat Xiaoyan juga pada saat ini tampak serius dan segera berkata bahwa Raja Tianjang juga berada di dekat sini dan mereka hanya perlu menunggu Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengangguk dan menyadari bahwa permasalahan ini benar-benar menjadi semakin besar Beberapa bulan pada akhirnya segera berlalu dan pengejaran pada saat ini telah mencapai waktu satu tahun Kelompok Xiaoyan telah berhasil melarikan diri melalui planet singularitas keempat Namun begitu mereka pada saat ini kembali melakukan perjalanan Semua orang kembali mengerutkan kening Pada saat ini dibalik planet singularitas yang hendak mereka tuju selanjutnya Banyak Bahtera pada saat ini benar-benar menghadang kelompok Xiaoyan Dari kejauhan Xiaoyan bisa melihat sosok familiar yang berdiri di atas dek Bahtera Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Hanmo Namun kali ini berbeda karena yang datang bukanlah secercah jiwa tetapi tubuh asli dari Hanmo Kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini benar-benar menyebar dari tubuh Hanmo Sosok Hanmo di kejauhan juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian ketika ia berkata bahwa kedua reinkarnasi ini benar-benar seorang ayah dan anak perempuan Ia tidak menyangka bahwa keduanya dilahirkan bersama dan sekarang akan mati bersama Di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini semuanya memiliki ekspresi muram Mereka tidak menyangka wujud asli Hanmo akan tiba di sini begitu mereka berhasil melarikan diri Xiaoyu Eli juga pada saat ini perlahan melepas ikatan segel perban di tubuhnya Xiaoyu Eli tampaknya siap untuk bertempur sampai mokat Sementara itu bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera meraih tangan dari Xiaoyu Eli Xiaoyan teringat informasi dari Raja Tianzang yang pada saat sebelumnya dijelaskan oleh Xiaoyu Eli Butuh setidaknya 100 tahun bagi Xiaoyu Eli untuk membuka perbannya lagi Itu berarti Raja Tianzang memiliki alasan dan Xiaoyu Eli tidak bisa serta-merta melakukan hal ini terus menerus Tampaknya dengan membuka segel tergesa-gesa akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan Xiaoyan segera berkata kepada Xiaoyu Eli bahwa pada saat ini biarkan ayah mendahului pertempuran Begitu selesai berbicara klon iblis keabadian pada saat ini seketika muncul di sebelah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini ribuan bahtera yang mengejar Xiaoyan pada akhirnya berhenti dan mengapung kelompok Xiaoyan Puluhan ribu sosok pada saat ini berlutut di kehampaan dan berteriak serempak ketika memberikan penghormatan kepada Raja Rohanmo Teriakan serempak dari sosok-sosok ini membuat mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyibit Dapat dilihat betapa menakutkan dan mendominasinya mansion surgawi di kehampaan selatan ini Sementara itu di sisi lain suara dari Hanmo pada akhirnya perlahan-lahan keluar begitu mereka dekat dengan kelompok Xiaoyan Hanmo berkata bahwa sejauh yang ia tahu yang mulia telah berenkarnasi delapan kali Xiaoyan seharusnya menjadi yang kesembilan dan jika tebakannya benar Xiaoyan seharusnya menjadi yang terakhir dan jika Xiaoyan mokat tidak akan ada lagi reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan pada saat ini masih berdiri tegak tanpa rasa takut pada apa yang dikatakan oleh Hanmo Xiaoyan segera berkata bahwa Raja Roh hantu ini cukup pintar Tetapi meskipun begitu menurut Xiaoyan Hanmo tidak akan bisa menghabisi Xiaoyan Ia hanyalah seekor Raja Roh dan menurut Xiaoyan itu tidak seberapa Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Hanmo pada saat ini masih terlihat santai dan tersenyum Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus berlutut dan berbicara dengan Hanmo Hanmo pada saat ini berpikir bahwa hari ini sepertinya adalah pertempuran yang menentukan Hanmo pada akhirnya segera melesatkan tekanan yang kuat yang langsung diarahkan ke arah Xiaoyan Tekanan tak terlihat ini langsung menembus Fearless Ark dan tekanan ini langsung mengalir ke arah semua orang Namun pada saat ini sesosok tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan dan bergegas maju Sosok ini adalah klon dewa asli yang seketika menghadapi tekanan kuat dari Hanmo Tekanan kuat dari klon dewa asli pada saat ini segera menyelimuti semua orang Mata Hanmo juga tiba-tiba menjadi gelap merasakan fluktuasi dan momentum yang terpancar dari sosok yang baru saja muncul Hanmo mengangkat alisnya dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah keabadian Namun sesaat kemudian sosoknya seketika tertawa terbahak-bahak Hanmo lanjut berkata dengan adat meledek sepertinya itu hanya keabadian fisik Terlebih lagi ini juga merupakan langkah awal Mungkinkah ini adalah modal kesombongan Xiaoyan ketika berbicara sebelumnya? Sebaiknya yang mulia tidak perlu bersusah payah Mereka pasti akan berakhir dalam kematian tetapi hari ini ia akan memberi mereka pilihan Mereka bisa mengikutinya ke mansion surgawi Hal itu termasuk dengan ratu dunia bawah dan ia akan bisa menyelamatkan hidup semua orang Mendengar apa yang dikatakan oleh Hanmo, mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gelap Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera berdiri Penampilan Xiaoyan telah berubah dengan rambut hitam dan mata hitam Aura mendominasi juga pada saat ini terpancar di tubuh Xiaoyan Xiaoyan segera berteriak kepada Hanmo bahwa jika ia ingin mengambil nyawa ayahnya Ia harus bertanya kepada sabit kematian di tangan Xiaoyan Melihat sosok Xiaoyan yang telah bertransformasi Hanmo pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Sosoknya lanjut berkata bahwa hari ini berbeda dengan di masa lalu Meskipun ia merupakan ratu dunia bawah tetapi ia hanyalah seekor reinkarnasi Apakah yang mulia ratu dunia bawah pada saat ini berpikir ia akan menjadi lawan Hanmo setelah reinkarnasinya Setelah selesai berbicara Hanmo pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan melontarkan kekuatan yang tak tertandingi Gelombang kejut pada saat ini langsung meneru ke arah sosok Xiaoyan Xiaoyan yang melihat hal ini juga pada akhirnya memintakan klon dewa asli untuk segera melesat Klon dewa asli seketika meninju sebelum dampak kekuatan mencapai Fearless Ark Kekuatan tinju dari klon dewa asli ini juga melepaskan kekuatan dasyat yang tak terlukiskan Kedua kekuatan pada akhirnya bertabrakan di lautan kehampaan Tidak ada ledakan yang menghancurkan bumi dan kedua serangan terlihat sangat biasa Tetapi meskipun begitu semua orang tahu bahwa serangan yang tampak biasa ini sangatlah kuat Sementara itu di sisi lain Hanmo pada saat ini segera menghentikan serangan ketika menatap arah klon dewa asli Sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya Hanmo lanjut berkata bahwa sepertinya ia mengenali sosok ini Bukankah ini adalah dewa asli yang telah menghancurkan dunia luas Tampaknya ia adalah satu-satunya garis keturunan dari dewa asli yang masih hidup Sebaiknya ia bergabung dengan mansion surgawi dan ia akan memberikan semua yang ia inginkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Hanmo Nada suara Xiaoyan pada saat ini segera keluar dari mulut klon dewa asli Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah klon milik Xiaoyan Hanmo seketika kembali dikejutkan setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Hanmo memandang ke arah klon dewa asli dengan sedikit kebingungan Dan dimatanya sosoknya lanjut berkata bukankah yang mulia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk klon Klon dewa asli pada saat ini seketika berbicara perlahan Xiaoyan menjelaskan bahwa sebelumnya yang mulia memang tidak memilikinya Tetapi sekarang yang mulia telah menguasainya Hanmo seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya Hanmo menyadari sesuatu Hanmo lanjut berkata bahwa dewa asli memang sangat kuat Tetapi sayangnya klon dewa asli yang ia ambil hanyalah langkah pertama menuju tingkat keabadian Dengan begitu maka di mata Hanmo dewa asli ini masih tetaplah seekor semut Setelah selesai berbicara Hanmo pada akhirnya segera perlahan mengulurkan telapak tangannya Sumber orijin ki yang agung dan tidak terlihat pada saat ini seketika dilesatkan oleh Hanmo Energi ini terkondensasi menjadi bayangan tinju transparan berukuran ratusan meter Jelas sekali bahwa gerakan ini dilakukan secara acak dan sesuka hati dari Hanmo Ekspresi bercanda juga pada saat ini melonjak di wajah Hanmo dan itu membuktikan bahwa Hanmo tidak serius Hanmo pada saat ini benar-benar tidak menganggap kekuatan dewa asli perlu diwaspadai Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan klon dewa asli seketika mengepalkan tinjunya Klon dewa asli kembali melesat dengan kekuatan fisik terkuat dan melesatkan tinjunya Kedua kekuatan dasyat pada akhirnya bertabrakan satu sama lain menciptakan ledakan yang sangat kuat Ada suara teredam dan hal ini bukan disebabkan oleh tabrakan Serangan Hanmo secara langsung menghancurkan kekuatan tinju dari klon dewa asli Dan serangan ini benar-benar menimpa klon dewa asli Ini adalah kekuatan yang benar-benar menghancurkan yang bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Jin Taiwei Klon dewa asli pada saat ini melesat mundur sejauh 100 meter dengan seteguk besar darah yang terciprat Jika diperhatikan dengan lebih jelas pakaian dari klon dewa asli pada saat ini robek Dan menampilkan ada bekas tinju yang tertinggal di dadanya Hal ini cukup membuktikan bahwa Hanmo pada saat sebelumnya tidak berbohong Dan klon dewa asli masih merupakan seekor semut di hadapannya Hanmo di kejauhan pada akhirnya menledek dan menggelengkan kelapanya Sosoknya berkata jika itu adalah klon milik Xiaoyan maka Hanmo akan menghancurkannya Hanmo juga berpikir sepertinya ini adalah kartu truf terkuat milik Xiaoyan Namun sangat disayangkan jarak di antara mereka pada saat ini masih terlalu jauh Hanmo pada akhirnya lanjut melesatkan kelapak tangannya ke arah klon dewa asli Melihat hal tersebut tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera melesat terbang ke luar Jika klon dewa asli dihancurkan maka mereka pada saat ini tidak akan lagi bisa melarikan diri Xiaoyan pun menggertakan giginya hingga pada akhirnya klon dewa asli dan Xiaoyan terbang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera berteriak perlahan ketika Xiaoyan menggunakan teknik seni pembantu kehidupan Sosok Xiaoyan dan klon dewa asli pada akhirnya dengan cepat bergabung ketika berhadapan dengan serangan dari Hanmo Menghadapi serangan kuat dari Hanmo pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan tinju terkuat miliknya Tiga jantung api pada saat ini melonjak di tubuh Xiaoyan dan pada saat yang samaan Kekuatan dari guntur surgawi penghancur kehampaan juga mengalir ke seluruh tubuhnya Klon dewa asli tidak memiliki orijin ki dan sepenuhnya bergantung pada kekuatan daging dan darah Namun pada saat ini dengan suplai dari Xiaoyan kekuatannya benar-benar akan segera ditingkatkan Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik tujuh tinju mengejutkan penghancur dewa Xiaoyan mencampurkan lautan guntur, jantung api, kekuatan spiritual, orijin ki, kekuatan enam keinginan dengan penghancur dewa dan jantung guntur Ditambah dengan fisik dari klon dewa asli berdasarkan dengan kekuatan ini Kekuatan dari tinju ini benar-benar akan sangat mematikan Kekuatan pukulan ini cukup untuk mencapai keterampilan bertarung tingkat penciptaan Melihat apa yang bersaja dilakukan oleh Xiaoyan, Han Mo pada saat ini benar-benar terkejut Han Mo tanpa sadar bergumam bukankah ini adalah teknik pembentukan kehidupan yang dimiliki oleh dewa jahat Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan kedua serangan yang pada akhirnya saling bertemu Begitu ledakan keras terjadi sosok Xiaoyan pada akhirnya seketika terlempar mundur Namun Xiaoyan pada saat ini berhasil memblokir serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Han Mo Tetapi meskipun begitu Xiaoyan tahu betul bahwa serangan yang baru saja dapat diblokir oleh Xiaoyan Hanyalah pukulan biasa dari Han Mo Jika serangan ini dilakukan dengan serius oleh Han Mo bahkan dengan teknik pembentukan kehidupan hal tersebut tidak akan dapat membantu Xiaoyan Kesenjangan kekuatan di antara keduanya benar-benar terlalu besar meskipun Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya Sementara itu Han Mo pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan heran Han Mo lanjut berkata sepertinya Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Tetapi ia juga telah menerima warisan dari dewa jahat Namun sangat disayangkan meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih terlalu lemah Ini adalah kelemahan dari reinkarnasi dan bahkan jika Xiaoyan memiliki warisan yang kuat Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan dan waktu untuk tumbuh dewasa Dengan begitu apakah Xiaoyan pikir Xiaoyan pada saat ini akan bisa bersaing dengan Han Mo? Begitu selesai berbicara sosok Han Mo pada saat ini seketika menghilang dengan sangat cepat Xiaoyan juga benar-benar hampir tidak dapat mendeteksi jejak apapun dari Han Mo Begitu Xiaoyan bereaksi Xiaoyan pada saat ini terkejut Menyadari Han Mo telah muncul di belakang sebelah kiri Xiaoyan Senyum bercanda pada saat ini masih melonjak di wajah Han Mo dan sebuah pukulan langsung dilesatkan Suara teredam seketika langsung terdengar dengan tinju yang mengenai pinggang Xiaoyan Suara retakan tulang juga terdengar di telinga Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini terpelintir sambil terlempar mundur Xiaoyan pada saat ini sedikit merahung kesakitan dan berusaha menstabilkan tubuhnya Seluruh tulang pinggang belakang Xiaoyan patah tetapi saat berikutnya Xiaoyan berusaha menggunakan semua ototnya untuk memaksa tubuhnya kembali ke posisi semula Mata Xiaoyan pada saat ini menjadi gelap dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa duduk diam menunggu kematian Xiaoyan pada akhirnya berinisiatif untuk bergerak maju malah saat menuju ke arah Han Mo Api dan guntur menutupi tubuh Xiaoyan dan jari-jari Xiaoyan pada saat ini menegang Sebuah pukulan dilesatkan ke arah Han Mo dan saat injuk berjarak kurang dari dua jari Sosok Han Mo pada saat ini kembali menghilang dalam sekejap dan pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Saat berikutnya hantaman dasyat kembali datang dari pinggang Xiaoyan Pinggang Xiaoyan kembali dihancurkan dan Xiaoyan pada saat ini kembali terlempar mundur Xiaoyan kembali memutar otot-ototnya dan sosok Xiaoyan kembali pulih dengan cepat Sesaat kemudian Xiaoyan kembali terbang melesat menuju ke arah Han Mo dengan pukulan miliknya Keduanya bertarung selama puluhan ronde dalam waktu yang sangat singkat Sosok Xiaoyan terus-menerus terlempar mundur bersamaan dengan Xiaoyan yang kembali melakukan serangan Xiaoyan terus-menerus menyerang ke arah Han Mo tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar dihancurkan Tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan bekas tinju dengan tulang-tulang Xiaoyan yang terus-menerus patah Seteguk besar darah juga terus-menerus keluar dari mulut Xiaoyan di dalam pertempuran di antara kedua belah pihak Lengan Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar dipenuhi dengan darah Tetapi meskipun begitu karena kekuatan pemulihan dari tingkat keabadian sangat kuat Xiaoyan bisa kembali menjadi normal hampir seketika Xiaoyan pada akhirnya kembali melakukan serangan ke arah Han Mo tanpa adanya rasa takut Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini mengepalkan tinjunya Xiaoyan bergumam bahwa monster ini sedang mempermainkan ayahnya Melihat keduanya yang bertarung di udara Pada saat ini Xiaoyan benar-benar melakukan serangan dengan ganas Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan sama sekali tidak bisa mendaratkan pukulan kepada Han Mo Semua serangan Xiaoyan benar-benar dapat dihindari dan bahkan Xiaoyan berhasil dipukul mundur Sementara itu di pusat benturan pada saat ini suara teredam lainnya kembali terdengar Separuh kelapa Xiaoyan benar-benar dihancurkan Namun pada akhirnya daging dan darah yang rusak kembali bersatu dengan cepat Tetapi meskipun begitu terlihat jelas bahwa kecepatan pemulihan Xiaoyan semakin lama semakin sedikit melambat Xiaoyan pada saat ini juga tidak ingin menyerah dan senyum pada saat ini muncul di wajah Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan mengepalkan jari-jarinya dan Xiaoyan melihat ada darah yang berwarna berbeda di lengannya Ini bukanlah darah Xiaoyan melainkan darah Han Mo yang berada di tangan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain senyum candaan di wajah Han Mo pada akhirnya membekuk dan sosoknya mengelurkan tangannya Begitu Han Mo menyentuh wajahnya kilatan kejutan pada saat ini muncul di mata Han Mo Pukulan Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar berhasil mendarat di wajah Han Mo Namun luka yang diderita dari serangan ini langsung segera kembali ke keadaan semula Inilah ketahanan kuat yang dimiliki oleh makhluk tingkat keabadian Dengan begitu dapat dilihat benar-benar akan sangat sulit untuk menghabisi makhluk di tingkat keabadian Terkecuali dengan penghancuran total Seseorang barulah akan bisa menghancurkan sosok tingkat keabadian Setelah menerima serangan dari Xiaoyan Ekspresi di wajah Han Mo pada saat ini berubah menjadi muram Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar bisa menyentuhnya Han Mo pada akhirnya segera berkata bahwa ia tidak akan lagi membuang waktu bersama dengan Xiaoyan Sebaiknya ia pada saat ini bersiap untuk mokat Kekuatan yang kuat seketika terpancar dari tubuh Han Mo ketika ia melakukan satu teknik Energi hitam gelap pada saat ini terlihat memancar dari kehampaan Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur Menyadari tingkah laku Xiaoyan Han Mo pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri Begitu sosoknya selesai berbicara Sebuah tangan hitam besar seperti tentakel seketika menggenggam ke arah Xiaoyan Tentakel ini dengan cepat segera meremas tubuh Xiaoyan Terdengar banyak suara patah tulang bersama dengan sosok Xiaoyan yang berhasil ditangkap Xiaoyan pun mengeluarkan jeritan kesakitan dan seteguk darah pada saat ini segera dimuntahkan Namun bersamaan dengan hal tersebut cahaya hitam pada saat ini tiba-tiba melintas dan mendarat di tangan hitam besar Dalam sekejap mata beberapa jari terpotong dan cahaya hitam kedua segera kembali muncul Tangan yang dilesatkan oleh Han Mo ini pada akhirnya segera melepaskan sosok Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini terjatuh Pada saat yang sama sesosok bayangan indah segera menyapu dan menstabilkan sosok Xiaoyan Sosok cantik ini adalah Lei Ji tetapi yang pada saat sebelumnya melakukan serangan adalah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berdiri di udara dengan memegang sabit kematian Xiaoyan pada saat ini tampak telah berubah menjadi seorang ratu dengan jubah bergambarkan naga emas Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat dasyat Momentum Xiaoyan pada saat ini menyebar dari tubuhnya membuat Han Mo sedikit menyipitkan matanya Han Mo dengan penuh keterkejutan bergumam bahwa ini sepertinya adalah yang mulia ratu dunia bawah yang asli Han Mo seketika teringat kembali pada pertempuran antara mansion surgawi dengan dunia bawah pada saat dahulu kala Jika mereka pada saat itu tidak menggunakan trikotor mustahil bagi mereka untuk menang Han Mo pada saat ini sedikit khawatir karena jika Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan penuh dari ratu dunia bawah Situasi dari perang ini sepertinya benar-benar akan terbalik sepenuhnya Han Mo pada akhirnya menggertakan giginya sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan Han Mo berkata sepertinya Xiaoyan memang telah menyembunyikan kekuatannya Tetapi meskipun begitu sungguh sangat disayangkan bahkan dengan kekuatan tersembunyi miliknya Mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya dan bisa menang melawan Han Mo Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Mo suara dingin dari Xiaoyan perlahan-lahan mulai keluar Xiaoyan berkata bahwa ia tidak ingin banyak bacot dan ia akan segera menghabisi Han Mo Kabit kematian di tangan Xiaoyan pada akhirnya segera dilesatkan dengan ganas Cahaya hitam setinggi 100 meter pada saat ini seketika melonjak ke langit Sosok Han Mo juga pada saat ini berusaha untuk menghindar sementara Xiaoyan mengikuti sosok Han Mo Kecepatan yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiaoyan benar-benar setara dengan kecepatan Han Mo Kedua belah pihak pada saat ini segera melakukan pertempuran yang sengit bersama-sama Kedua belah pihak pada saat ini terlihat memiliki kekuatan yang imbang Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini tampak telah kembali memulihkan dirinya Tetapi kecepatannya telah semakin melambat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening melihat pertempuran yang terjadi di antara sosok Xiaoyan dan Han Mo Sementara itu di sisi lain Han Mo pada saat ini segera memerintahkan semua prajuritnya Untuk menghabisi kelompok Xiaoyan Pada akhirnya ribuan sosok pada saat ini segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera membentuk kembali teratai api Angry Buda Lotus Flame yang terbentuk dari tiga warna pada saat ini dikondensasi oleh Xiaoyan Dalam waktu sekejap teratai api dilesatkan menuju ke arah musuh-musuh yang pada saat ini mendekat Semua orang bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang terpancar dari teratai api Namun bersamaan dengan teratai api yang semakin membesar dan hendak meledak Tiba-tiba lubang cacing singularitas muncul di lautan kehampaan Seekor buaya besar benar-benar membuka mulutnya yang berdarah dan menelan teratai api milik Xiaoyan Dalam satu tegukan teratai api pada saat ini benar-benar menghilang Sesaat kemudian ledakan segera terjadi dan suara teredam terdengar bersamaan dengan buaya raksasa yang terhempas dan bergetar Kilatan api yang disusul dengan asap hitam pada saat ini keluar dari mulutnya Semua orang pada saat ini terkejut dan menatap ke arah buaya yang pada saat ini masih bisa bertahan Jika diperhatikan baik-baik di atas kelapa dari buaya raksasa tersebut ada sesosok pria Sosok ini terlihat duduk bersilah dengan menggunakan armor dan pedang raksasa di belakang punggungnya Orang-orang dari mansion surgawi pada saat ini terjengang sebelum akhirnya bergumam bahwa ini adalah Raja Roh Kui Jun Di sisi lain Han Mo juga menyadari sosok Raja Roh yang baru saja muncul Han Mo pada akhirnya segera berteriak kepada sosok yang bernama Kui Jun agar ia jangan menahan diri dan menghabisi semua orang